Dengan benda suci seperti pil pengumpul jiwa, penguasa alam Wan Hua benar-benar selamat tanpa cedera. Suyun masuk ke kamar dengan penuh semangat, dan saat ini, Hukian Mei sedang merawatnya. Kaka, kamu di sini. Hukian Mei meletakkan botol obat di tangannya, berdiri dan tertawa. Mei-er, terima kasih atas kerja kerasmu. Suyun menganggup, dan melihat sosok lemah di tempat tidur. Wajah Wan Hua Rilem Lord pucat pasi, tapi bibirnya sedikit merah, dan matanya yang awalnya redup kembali berkilau. Dia menatap kosong ke arah Suyun, dan setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena kamu, kita semua pasti sudah mati. Suyun menggelengkan kepalanya, seharusnya kita yang mengucapkan terima kasih. Rilem Lord membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Suyun menatapnya dengan mata berbinar, wajahnya memerah, dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Selama jangka waktu ini, kamu harus beristirahat dengan baik di sini. Jangan memikirkan apapun, mengerti. Suyun berkata dengan prihatin. Ya. Dia dengan lembut menganggup, tampak sangat patuh. Hukian Mei yang berada di samping memandangnya dengan aneh, lalu menatap Suyun, wajah kecilnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan. Tuanku. Saat ini, teriakan datang dari luar. Suyun berdiri dan mengerutkan kening saat dia melihat keluar. Hanya surga, apa yang terjadi? Pemimpin klan elang ilahi ada di sini, kata Kaitian dengan hormat. Apakah mereka di sini untuk mengumpulkan manik surgawi angin sembilan dewa? Suyun mengerutkan kening dan berpikir, berikan saja manik-manik itu kepada mereka. Suyun tidak menyalahkan ras elang ilahi karena tidak ikut campur dalam pertarungan antara Suyun dan ras naga ilahi. Bagaimanapun, ras elang ilahi telah menderita kesakitan di pengadilan abadi dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika mereka bertarung dengan ras naga ilahi, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tapi bagaimanapun juga, karena mereka seperti ini, mereka tidak perlu berteman. Tuan, pemimpin klan elang ilahi berharap Anda dapat bertemu dengannya. Ada sesuatu yang ingin ia diskusikan dengan Anda. Apa masalahnya? Suyun berpikir sejenak. Apa yang bisa mereka diskusikan? Kaka, pergilah. Aku akan mengurus tempat ini. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Hukian Mei. Suyun mengangguk, kalau begitu Mei-er, aku harus merepotkanmu. Dia membelai kepala Hukian Mei, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia meninggalkan pintu, Hukian Mei menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya dan menatapuan Hua Rilem Lord. Apakah kamu jatuh cinta pada kakak? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Master Rilem dengan ringan menggelengkan kepalanya, suaranya tenang. Jangan menyangkalnya. Kamu lebih pintar dariku. Kamu seharusnya tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Rilem Master tidak mengeluarkan suara. Dia menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalau begitu menurutmu, ini hal yang baik untukku. Atau hal yang buruk? Aku hanya bisa mengatakan, ada yang baik dan buruk. Hukian Mei menghela nafas. Patriark ras elang ilahi tidak membawa banyak orang kali ini. Totalnya ada tiga orang, dan mereka semua menunggu di ruang diskusi. Suyun, ditemani Keitian, melangkah ke ruang diskusi, dan mereka bertiga berdiri. Suyun, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sang Patriark tertawa. Menyeret keberuntungan Patriark tidaklah buruk. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, Patriark, Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa? Saya sudah meminta Keitian untuk menyiapkannya, saya akan menyerahkannya ke klan elang Anda nanti, dan membawanya kembali ke Gunung Elang. Kali ini, saya harus berterima kasih kepada Patriark atas bantuannya. Tidak perlu bersikap sopan. Meskipun aku tidak ikut campur dalam konflik antara kamu dan ras naga ilahi kali ini, aku harap kamu dapat memahami kesulitanku. Melihat ekspresi tenang Suyun, Patriark dari ras elang ilahi tidak bisa menahan tawa getir. Meskipun Suyun tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap ras elang ilahi mereka, dia tanpa sadar bisa merasakan ada keterasingan yang mendalam di antara mereka. Saya dapat memahami bahwa, ras naga ilahi tidak lemah, ras elang ilahi telah mengalami pertempuran besar di pengadilan abadi, klan telah menderita banyak korban, dan tidak berpartisipasi juga merupakan sesuatu yang harus Anda, Patriark Perkasa Ilahi, lakukan. Mengerjakan, Suyun mengangguk. Sejujurnya, dia tidak menyalahkan ras elang ilahi. Meskipun Mutiara Surgawi Angin Sembilan Dewa dipinjamkan kepadanya oleh Suyun setelah dia mengancam Patriark ras elang ilahi. Tidak peduli apapun yang terjadi, Suyun akan tetap mengingat bantuan ini. Bagaimanapun, Patriark dari ras elang ilahi telah menggunakan teknik kultivasinya untuk memperpanjang umur Master Rilem beberapa kali. Jika itu masalahnya, itu bagus. Ras elang ilahi tertawa, tetapi dengan sangat cepat, senyumannya menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Saya mendengar bahwa Anda membunuh tetua klan agung dari ras naga ilahi. Beritanya menyebar cukup cepat. Suyun berkata dengan acu tak acu, namun, tidak hanya naga asure, naga ilahi es dari ras naga ilahi, dan 500 naga elit semuanya dibantai olehku. Ses! Patriark ras elang ilahi menghirup udara dingin. Ini hanyalah kegilaan. Suyun telah menjalin dendam kematian dengan ras naga ilahi, dan sudah mustahil untuk menyelesaikannya. Ola itu sunyi untuk waktu yang lama. Suyun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus berhati-hati. Patriark dari ras elang ilahi menghela nafas. Hati-hati, melawan ras naga ilahi. Bukan hanya ras naga ilahi, sebenarnya, ketika kamu membunuh pengadilan agung abadi, ki pedang jahat telah menyebar, dan seseorang sudah mengetahui rahasia pedang jahatmu. Aku percaya bahwa di masa depan, kamu tidak akan menjadi seperti itu. Dalam damai. Patriark dari ras elang ilahi menggelengkan kepalanya, kali ini, saya datang tidak hanya untuk mengambil mutiara surgawi angin sembilan dewa, tetapi juga untuk memberi Anda nasihat. Kekuatan terkuat dari ras naga ilahi bukanlah tetua klan naga azure dan naga ilahi es. Anda telah membantai begitu banyak naga, ras naga ilahi mungkin akan berurusan dengan Anda. Anda harus berhati-hati. Dengan itu, Patriark dari ras elang ilahi berbalik dan pergi. Bukan karena Suyun tidak mempertimbangkan hal ini sebelumnya. Dia telah lama mendengar tentang kekuatan ras naga ilahi, dan bahkan pengadilan abadi tidak berani bertindak sembarangan terhadap mereka. Dan alasan mengapa dia berselisih dengan ras naga ilahi adalah karena dia tidak punya pilihan. Siang yang telah mati di tangan mereka, bagaimana dia bisa menanggungnya? Terlebih lagi, bertahan secara membabi buta jelas bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak berencana untuk melarikan diri. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, dia harus menghadapinya. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Meskipun Patriark ras elang ilahi mengingatkannya kali ini, ada makna lain dibaliknya. Dia ingin menarik garis yang jelas antara dia dan Suyun. Suyun membawa pedang jahat padanya, dan telah dimatamatai oleh ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia terlalu dekat dengannya, dia hanya akan terlibat. Suyun mengetahui kekhawatiran Patriark ras elang ilahi, tapi dia tidak peduli. Di saat seperti ini, dia tidak bisa mengandalkan orang lain, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah menginstruksikan Keitian untuk mempersiapkan pekerjaan pertahanan, Suyun secara khusus mengirim beberapa utusan ke alam iblis sejati dan dunia bawah. Dalam situasi seperti ini, dia harus bersiap sepenuhnya. Setelah semuanya beres, dia kembali ke tempat budidaya dan terus berkultivasi. Meskipun kali ini tidak membutuhkan banyak usaha untuk menghadapi Sue Bayi dan Azuridregen, dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Rahasia pedang jahat telah tersebar, dan musuh yang akan dihadapi di masa depan hanya akan menjadi semakin kuat. Pertarungan dengan ras naga ilahi telah memberi Suyun banyak wawasan. Orang-orang dari ras naga ilahi terlahir dengan kekuatan naga, dan dalam pertempuran, kekuatan naga memainkan peran yang sangat penting. Sebagian besar kematian dan luka-luka rakyat Suyun disebabkan oleh kekuatan naga. Ini adalah kekuatan yang berbeda dari force. Itu bisa ada bersamaan dengan force, dan itu sangat kuat. Jika digunakan bersamaan dengan force, justru bisa menyebabkan orang tidak bisa bergerak dan kehilangan kemampuan untuk melawan, apalagi melawan. Kekuatan dan kekuatan, ini adalah metode dari ras naga ilahi. Secara logika, setiap orang pasti memiliki kekuatannya masing-masing, tetapi yang abadi hanya merasakan kekuatan dan bukan kekuatan. Mengapa ras naga ilahi memilikinya? Apakah itu benar-benar dianugerahkan kepada mereka oleh surga? Suyun menutup matanya, pikirannya memikirkan kembali pertarungan dengan ras naga ilahi. Benar, intimidasi kekuasaan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Meskipun makhluk abadi yang mengikuti Suyun ke utara dan selatan tidak kuat, Aura mereka sangat kuat. Ini adalah aura yang telah ditempa melalui darah dan api, aura yang telah dipupuk melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga itu mirip dengannya, tetapi auranya benar-benar berbeda. Kekuatan naga mereka berasal dari kekuatan bawaan ras naga ilahi dan garis keturunan mereka yang mulia dan luar biasa. Di hadapan semua eksistensi, ras naga ilahi sangatlah tinggi dan perkasa. Inilah kebanggaan mereka, inilah kejayaan mereka. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak rantai makanan, dan juga merupakan perwakilan dari puncak dunia abadi. Kekuatan ciptaan ini, kekuatan, berbeda dari aura. Jika kekuasaan hanyalah representasi dari kekuasaan, maka segala sesuatu di dunia ini dapat memiliki kekuasaan. Angin memiliki kekuatan angin, air memiliki kekuatan air, bahkan jika itu adalah batu, ketika ia dianugerahi semacam kekuatan yang menakutkan, ia juga harus memiliki kekuatannya sendiri. Di mana pedangnya? Dia tiba-tiba memikirkannya. Pedang juga harus memiliki kekuatan pedang. Dia membuka matanya dan mengeluarkan pedang bulan ganda. Tubuh pedang sedingin salju yang dikelilingi oleh cahaya yang mengalir tampak sangat dingin di tempat latihan ini. Kekuatan pedang adalah mata pelajaran wajib bagi setiap kultifator pedang. Belum lagi makhluk abadi, bahkan para penggarap pedang fana di benua langit bela diri akan mengembangkan kekuatan pedang milik mereka ketika mengolah jalan pedang. Namun, tidak ada yang bisa mengembangkan kekuatan pedang. Dia menatap pedang itu dan menggunakannya untuk memahaminya. Jalan pedangnya panjang dan tak ada habisnya, dan misteri kekuatan naga tersembunyi di dalam sumber kekuatannya. Itu adalah kebanggaan naga, dan misteri kekuatan pedang berasal dari sumber jalan pedang, jadi itu harus ditarik keluar oleh kebanggaan pedang. Satu pedang untuk menghancurkan langit. Satu pedang akan menghancurkan bumi, menjungkir balikan alam semesta, dan melanggar semua hukum. Nirwana Samsara. Dia menutup matanya dan memegang pedang bulan ganda dengan kedua tangannya. Pedang abadi yang dingin mulai bergetar sedikit, seolah-olah pedang itu bisa lepas dari telapak tangannya kapan saja dan melayang ke langit. Di tubuh pedang, kekuatan aneh mulai memancar darinya. Mungkin. Su Yun tinggal di tempat latihan selama tiga bulan penuh sebelum membuka matanya dan berencana untuk keluar. Dia melihat pedang bulan ganda di tangannya. Itu sudah menjadi redup dan tak bernyawa, seperti pedang patah yang dipamerkan. Mungkin pedang manapun di alam fana bisa dibandingkan dengan kecemerlangannya. Tapi Su Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pedang itu. Itu kamu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri. Namun pada saat itu, langkah kaki ringan terdengar dari luar rumah. Dengan kedutan di telinganya, dia bisa mendengar semua yang terjadi di pangkalan dengan jelas. Itu adalah Su Li Uluo. Kaka, kita harus mundur. Su Li Uluo bergegas ke tempat latihan dan meneriaki Su Yun. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, mundur. Retret apa? Mengapa Su Li Uluo begitu bingung? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Ada hampir satu juta makhluk abadi di luar perkemahan, semuanya ada di sini untuk menekan kita. Wajah Su Li Uluo membeku, dia menggigit bibirnya dan berkata. 1407. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Dia mengira hanya orang-orang dari ras naga ilahi yang telah tiba, tapi sepertinya segalanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ke Tian dan Wei Ming dengan gugup mengumpulkan pasukan mereka untuk menyiapkan pertahanan, sementara Faseles dan Xing Bai meninggalkan perkemahan untuk bertemu dengan permaisuri nether dan oktagon anisid yang telah memasuki dunia abadi dan bergegas menuju perkemahan. Saat Su Yun keluar dari tempat latihan, seluruh perkemahan pasukan sekutu sudah diselimuti oleh tekanan yang mengerikan. Retakan muncul di gedung-gedung, dan orang-orang yang berjalan di dalamnya berjalan dengan langkah kaki yang berat, wajah mereka pucat. Pesona perkemahan telah dipatahkan oleh ras naga ilahi, dan hanya sepuluh di antaranya yang didirikan sementara, namun tidak ada gunanya. Dia berjalan menuju gerbang. Bahkan sebelum sampai, dia sudah mendengar suara tsunami dari luar perkemahan. Sesampainya di luar perkemahan, pemandangan di depannya membuatnya merasa berat. Di Cakrawala, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mereka padat dan ada di mana-mana. Mereka mengepung perkemahan dalam bentuk busur, masing-masing dari mereka berbaris dalam formasi yang jaraknya hampir 10.000 km. Sekte Matahari Terbenam. Sekte Binatang Kuno. Paviliun Pedang Awan. Puncak Badak Roh. Kuil Pemujaan Matahari. Lima sekte besar abadi telah keluar dengan kekuatan penuh. Mereka semua menghalangi bagian depan perkemahan sekutu. Betapa luasnya pemandangan itu. Wei Ming memerintahkan semua makhluk abadi di atas roh dewa yang mendalam untuk berbaris di luar perkemahan, menunggu dengan sungguh-sungguh. Dengan hilangnya pesona, mereka hanya bisa mengandalkan tembok manusia. Sisi Suyun sangat gugup. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tahu bahwa musuh sebenarnya bukan hanya mereka saja. Saat itu, seorang wanita muda mengenakan jubah Phoenix terbang keluar dari sunset sec. Dia memegang pedang panjang dengan satu tangan, terlihat sangat heroik, muda dan cantik, tapi ekspresinya sangat dingin. Dia memandang Kaitian dan yang lainnya, dan berteriak, di mana Suyun? Saya. Suyun tidak menghindarinya, dia langsung terbang dan berdiri di depan tentara, dengan tenang menatap wanita itu. Melihat pria berjubah hitam dengan wajah pucat, Cao Sifeng sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang telah menaklukkan istana besar Linglong, Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, dan Gerbang Otav haruslah orang yang mendominasi dengan temperamen yang luar biasa. Namun, pria di depannya memberinya perasaan biasa-biasa saja. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, tidak ada apapun dalam dirinya yang dapat dikaitkan dengan pembangkit tenaga listrik. Namun, jika seseorang menilai kekuatan seseorang hanya dari matanya, maka orang itu terlalu bodoh. Namun, kekuatan Suyun tidak berarti banyak baginya. Di hadapan begitu banyak ahli, tidak peduli seberapa kuat dia, dia pasti akan jatuh. Cao Sifeng melirik Suyun dan mendengus, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Seseorang yang menipu dunia untuk mendapatkan ketenaran. Badut sepertimu berani membuat masalah di dunia abadiku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, dan dia juga tidak mengenalnya. Kenapa dia berbicara seperti ini saat dia membuka mulutnya? Suyun tidak tahu bahwa keempat sekte itu sebenarnya ditarik oleh kuil pemujaan matahari. Guru surgawitian yang tidak bodoh, dia tahu bahwa Suyun kuat, jadi dia menjanjikan manfaat besar, dan membuat empat sekte abadi muncul dengan kekuatan penuh. Dia percaya bahwa dengan begitu banyak makhluk abadi dan ahli di sekitarnya, Suyun jelas bukan tandingan mereka. Siapa kamu? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Seekor katak di dasar sumur. Kamu bahkan tidak mengenalku. Mata wanita itu dipenuhi dengan arogansi, dia menatap Suyun dengan jijik, Dengarkan, Aku adalah pemimpin sekte dari sekte Luosia, Cao Sifeng. Yang berdiri di belakangku adalah Lord Souzen dari sekte binatang buas kuno, Master Langduan Tian dari pavilion pedang awan vertikal, Lord Huiling dari puncak roh badak, dan Master Langit Tian yang dari kuil pemujaan matahari. Ekspresinya dipenuhi arogansi saat dia melihat Suyun. Lima sekte besar itu sangat kuat. Tidak peduli dimanapun mereka berada di dunia abadi, mereka tidak boleh diremehkan. Di era dinasti abadi, meskipun dinasti abadi tampak megah di permukaan, masih banyak orang yang tidak dapat disentuh. Misalnya lima sekte yang sudah membentuk aliansi. Sekte Luosia, Sekte binatang purba, pavilion pedang awan vertikal, puncak roh badak, kuil pemujaan matahari. Suyun bertanya dengan curiga, selain kuil pemujaan matahari, Maaf, aku belum pernah mendengar yang lainnya. Anda. Chow Sifeng sangat marah, tapi dia segera menenangkan diri dan tersenyum dingin. Pada akhirnya, kamu adalah katak di dasar sumur, bodoh dan tidak berpengalaman. Saya tidak menyalahkan kamu karena tidak mendengarkan kami, tetapi kamu harus mengerti di mana kamu berada. Ini adalah dunia abadi, bukan tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lakukan apapun yang aku mau. Suyun tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Namun penguasa langit Tian yang telah keluar, dia memandang Suyun dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Suyun, kamu membunuh muridku, melukai muridku, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Tahu kejahatanku. Apakah saya salah atau tidak? Apakah Anda yang menilai? Suyun menggelengkan kepalanya. Kamu masih keras kepala. Muridku tercinta, Daois Chian, mati di tanganmu. Anda harus membayar dengan nyawa Anda, jika tidak. Aku akan meratakan perkemahanmu. Guru langit Tian yang berkata dengan dingin, matanya dipenuhi embun beku. Huh, muridmu mendambakan hartaku, dan bahkan ingin membantu klan naga ilahi membunuhku. Karena dia yang mengambil langkah pertama, mengapa aku harus membiarkannya hidup? Jangan bilang kamu ingin aku berdiri di depannya dengan patuh dan membiarkan dia membunuhku. Diam, benar-benar omong kosong. Sebelum Suyun dapat mengucapkan beberapa patah kata, dia diselah oleh guru surgawi Tian yang, tidak peduli apa yang kau katakan, muridku tercinta mati di tanganmu. Kau tidak dapat menyangkal hal ini. Mulutmu ada padamu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Terlebih lagi, menurutku alasan itu tidak berguna dalam situasi ini. Suyun mendengus. Bagus jika kamu memiliki kesadaran ini. Karena itu masalahnya, maka lakukanlah sendiri. Guru langit Tian yang berkata dengan sungguh-sungguh. Lakukan. Setidaknya kamu menyebabkan pengadilan abadi runtuh dan menghilangkan bencana bagi dunia abadiku. Meskipun pengadilan abadi kecil tidak layak untuk disebutkan, kamu masih berkontribusi pada dunia abadi. Untuk ini, kami akan mengizinkanmu untuk bunuh diri. Kamu bisa mati dengan kematian yang mulia. Guru langit Tian yang berkata tanpa ekspresi. Hanya Suyun dan yang lainnya yang mengetahui kesulitan pertempuran pengadilan abadi, dan kekuatan pengadilan abadi tidak dapat disangkal di dunia abadi. Untuk menjatuhkan pengadilan abadi, Suyun telah membayar harga yang tidak diketahui, tapi di mata orang-orang ini, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Suyun, ini juga merupakan penghinaan terhadap rekan-rekannya yang tewas dalam pertempuran pengadilan abadi. Katakan itu lagi. Wajah Suyun tiba-tiba berubah seram, dia menatap guru surgawi Tian yang dan meraung dengan niat membunuh. Bukan hanya dia, orang-orang di belakangnya juga ikut geram. Mereka telah dengan susah payah mengalahkan pengadilan abadi dan membawa perdamaian ke dunia abadi, tetapi mereka semua ditolak oleh orang di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Melihat perubahan pada Suyun dan yang lainnya, guru langit Tian yang terkejut, namun dia segera menjadi tenang. Dengan empat ahli dari sekte abadi besar di belakangnya, apa yang dia takuti. Dia tidak percaya Suyun berani memulai perang dengannya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuran bersama. Sepertinya Suyun, kamu tidak berencana bunuh diri. Guru langit Tian yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Sampah sembrono seperti itu sebenarnya punya wajah untuk hidup. Jika aku jadi dia, aku akan mati saja. Chow Si Feng mengejek. Sampah. Suyun dengan dingin memandang orang-orang di depannya dan berkata, selama pemerintahan pengadilan abadi, sekte abadi ling tirani ada di mana-mana, menjarah sumber daya. Pada saat itu, semua orang di dunia abadi berada dalam bahaya, sekte yang lemah ditelan satu per satu, dan sekte yang kuat juga dieksploitasi dan ditekan oleh pengadilan abadi. Saat itu, kami sampah sudah mulai bergerak, diam-diam melawan. Dan kalian, apa yang sedang kamu lakukan? Mengisap pengadilan abadi, menjalani kehidupan yang tercelah. Menjalani kehidupan yang tercelah. Sekarang, kami telah membayar harga yang mahal, banyak rekan kami yang mengorbankan nyawa mereka, dan akhirnya menggulingkan pengadilan abadi. Tetapi kalian, setelah kami bertarung dengan pengadilan abadi, menderita kerugian besar, dan menindas kami. Menyebut kami sampah. Jika kita sampah, lalu apa kabar kalian? Suyun membalas dengan sinis, tapi setiap kata yang diucapkannya tepat sasaran. Kata-katanya seperti jarum baja, menusuk hati mereka. Para murid dari lima sekte besar abadi saling memandang, dan banyak dari mereka menundukkan kepala karena malu. Apa yang dikatakan Suyun memang benar. Meskipun lima sekte besar abadi adalah kekuatan yang kuat, para pemimpin mereka pada akhirnya takut pada pengadilan abadi. Mereka tidak hanya tidak melawan tirani pengadilan abadi, tetapi mereka juga melayani pengadilan abadi, dan menindas sekte abadi lainnya bersama-sama. Wajah Chow Sifeng jelek, dan dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Saat dia hendak menyerang, guru langitian yang berbicara terlebih dahulu, Suyun. Tidak perlu mengubah topik. Kali ini, saya di sini untuk membalaskan dendam murid tercinta saya. Jika Anda tidak ingin mati dengan cara yang buruk, cepatlah bunuh diri. Kami tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Karena itu, mata Chow Sifeng dipenuhi dengan senyuman yang dalam. Benar? Lalu bagaimana jika mulut Suyun tajam? Di hadapan kekuatan absolut, bagaimana dia bisa menolak? Bunuh dirimu sendiri. Jangan mempersulit kami. Jika kamu masih ingin melindungi makhluk abadi di belakangmu, cepat lakukan sendiri, kami hanya ingin kamu mati. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu hanya akan merugikan semua orang. Suara berisik keluar, semuanya ditujukan pada Suyun. Langkah ini tidak bisa dikatakan buruk, jika Kei Tian dan yang lainnya memiliki motif tersembunyi terhadap Suyun, dan takut pada lima sekte besar abadi, mereka pasti sudah lama mengkhianati Suyun. Guru Surgawi Tian yang juga berencana menggunakan langkah ini untuk memecah belah Suyun dan makhluk abadi di belakangnya, tetapi dia tidak memahami bahwa hubungan antara Suyun dan makhluk abadi telah lama mencapai titik di mana tidak dapat dipisahkan, dan beberapa kata tidak dapat menggoyahkan tekad mereka. Dia memandang orang-orang di belakangnya, dan melihat ekspresi mereka, sedikit kelegaan muncul di hatinya, dan kemudian dia mencibir pada Guru Surgawi Tian yang bunuh diri. Apakah kamu ingin memaksaku, Suyun, untuk mati? Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan. Jika Anda ingin bertarung, kalau begitu cepatlah. Apa gunanya bicara omong kosong? Waktu saya juga sangat berharga. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang baik untukmu. Guru Surgawi Tian yang sangat marah. Kenapa membuang-buang nafasmu? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Suyun meraung, yang abadi di belakangnya semua melangkah maju, seolah-olah mereka menghadapi kematian dengan tenang. Ketika orang-orang dari lima sekte besar abadi melihat ini, wajah mereka memucat, dan banyak dari mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dari segi momentum, mereka sudah kalah. Kamu ingin bertarung? Saya akan berjuang. Bertarung. An, apakah Anda memiliki kualifikasi? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Kemudian, riak muncul di udara, dan aura spasial yang kental menyapu seperti air pasang. Langit menjadi gelap, dan semua orang kehilangan penglihatan. Ketika langit cerah, mereka menemukan bahwa sebuah kereta besar telah muncul di tengah-tengah dua pasukan sekte surgawi. 1408. Rangka kereta itu mewah dan cemerlang, serta mempesona dengan cahaya kemasan. Elang ilahi Phoenix yang berwarna-warni melayang di kedua sisi kereta, dan seekor binatang suci, Kilin, sedang menarik kereta di depan. Di bawahnya ada awan putih besar. Begitu muncul, ia sepenuhnya mengendalikan atmosfer di area tersebut. Semua orang merasa bahwa saat itu muncul, ia telah mengendalikan situasi. Burung Phoenix berwarna-warni menemani bingkai itu, Kilin menarik keretanya. Itu adalah Dewa Pedang berbaju putih. Nenek moyang dari Aula Suci berjubah putih, Dewa Pedang berjubah putih. Astaga, kenapa dia ada di sini? Teriakan alarm terdengar ke segala arah. Kedua pasukan di kedua sisi sedang gempar. Guru spiritual Tian Yang, Cao Sifeng, dan yang lainnya terkejut, tetapi Zhou Gu, Langduan Tian, dan pendeta spiritual kembali, yang berada di belakang mereka, sadar kembali dan buru-buru berjalan ke depan, menangkupkan tinju mereka dan berkata, Salam, Tuan Pedang Tuhan. Melihat ini, Cao Sifeng dan guru spiritual Tian yang buru-buru menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Aku tidak menyangka Dewa Pedang akan datang juga. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke sini? Guru spiritual Matahari Surgawi tersenyum dan berkata dengan hormat sambil berdiri di samping kereta. Dewa Pedang Berjubah Putih adalah sosok legendaris. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan seni ilahi berjubah putih hingga mencapai puncak seni ilahi berjubah putih. Dengan membalikan tangannya, dia bisa menjungkir balikan dunia dan mengendalikan alam semesta. Dia sangat kuat, tapi dia selalu bersembunyi di dalam seni ilahi berjubah putih. Dia telah melepaskan posisi ketua sekte dan tidak pernah muncul lagi. Akibatnya, ada rumor di mana-mana di dunia abadi. Namun, mereka yang mengetahui seni ilahi berjubah putih tahu bahwa Dewa Pedang Berjubah Putih selalu bersembunyi di aula dewa, dan dia belum mengembangkan seni ilahi berjubah putih hingga mencapai puncaknya. Dia masih memiliki satu langkah terakhir yang belum dia pahami. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dengan susah payah mempelajari gerakan terakhir seni ilahi berjubah putih. Mendengus dingin datang dari gerbong. Itu adalah suara Dewa Pedang Berjubah Putih, Tuan Kuil Berjubah Putihku telah jatuh. Jika aku tidak keluar, bukankah kuil berjubah putihku akan digulingkan? Mendengar itu, semua orang kaget, dan menoleh ke arah Suyun. Guru spiritual Tian yang sangat menyadarinya, dia secara pribadi telah melihat Suyun menghapus pakaian seputih salju, meskipun dia tahu bahwa seseorang dari kuil berjubah putih akan datang, dia tidak menyangka bahwa itu adalah Dewa Pedang Berjubah Putih. Bocah busuk, mari kita lihat betapa sombongnya kamu kali ini. Matahari surgawi yang sempurna mencibir di dalam hatinya. Suasana tiba-tiba menjadi husuk, orang di dalam gerbong berteriak dengan dingin, dan tekanan kuat menyelimuti Suyun. Makhluk jahat, cepat dan bunuh diri, apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Dewa Pedang Berpakaian Putih sebenarnya ingin Suyun bunuh diri. Guru spiritual Tian yang dan yang lainnya tidak bisa memaksa Suyun, tapi mungkinkah Dewa Pedang Berjubah Putih juga tidak bisa dipaksa. Dikatakan bahwa orang ini adalah eksistensi yang dapat melawan hakim agung abadi. Jumlah ahli di dunia abadi sama banyaknya dengan awan di langit. Meskipun pengadilan abadi menguasai dunia abadi, bukan berarti pengadilan abadi tidak terkalahkan. Ada banyak monster tua yang telah hidup ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun di dunia abadi. Mereka selalu mengabaikan urusan duniawi dan mengabdikan diri pada budidaya. Dewa Pedang Berjubah Putih adalah salah satunya. Medan Ki sangat kuat, Kaitian, Faseles dan yang lainnya di belakang Suyun tidak dapat bertahan sama sekali, dan mundur beberapa langkah, dan Su Liu Luo, yang memiliki kultivasi yang lemah, tidak mungkin muncul di depan medan perang. Namun, meski auranya menakjubkan, Suyun, yang sudah memahami kekuatan pedang, tidak bergerak sama sekali. Dia stabil seperti Gunung Tai. Orang di dalam kereta melepaskan gelombang Ki. Melihat Suyun tidak bereaksi apapun, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Sepertinya muridku mati di tanganmu bukanlah sebuah ketidakadilan. Anak ini punya kemampuan. Dewa Pedang Berpakaian Putih di kereta berpikir dalam hati. Tapi dia tidak datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Tentu saja, dia punya tujuan lain. Dia perlu memaksa Suyun dan menghancurkannya sepenuhnya. Sepertinya dia tidak akan mampu menekan orang ini hanya dengan mengandalkan auranya. Kereta tiba-tiba bergetar sedikit, setelah itu, tirai kereta dibuka oleh seseorang, dan seorang pria berambut putih dan berpakaian putih berjalan keluar. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah ini Dewa Pedang Berjubah Putih? Dia dipenuhi dengan sikap abadi, terutama konsepnya, sulit untuk dipahami. Setelah bertahun-tahun, alam mengerikan seperti apa yang telah dicapai oleh budidayanya. Tatapannya tertuju pada tubuh Suyun. Matanya tampak seperti dua alam semesta, memberikan ilusi yang sangat indah. Walaupun kimu tertahan, namun tidak bisa disembunyikan dari mataku, apalagi tubuhmu, sepertinya sudah lama tidak dilahirkan. Dari sini terlihat bahwa kamu hanyalah anak sapi yang baru lahir. Hari ini, aku biarkan kamu bunuh diri karena saya tidak ingin menindas generasi muda sebagai orang yang lebih tua. Kalau tidak, jika tersiar kabar, bukankah reputasi saya akan rusak? Tapi jangan memaksakan keberuntungan Anda, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, nasib Anda akan jauh lebih menyedihkan. Dewa Pedang Berjubah Putih berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri di atas kereta, kata-katanya yang merendahkan dipenuhi dengan arogansi. Apakah hanya ini yang kamu punya? Suyun tidak takut sama sekali. Sebaliknya, niat membunuh di matanya menjadi semakin padat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, aku masih memiliki kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Jika kamu tidak ingin bertarung, enyahlah. Enyahlah. Sangat sombong. Apa dia tidak tahu situasinya saat ini? Master Sekte Tian yang menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang baik untukmu. Chow Sifeng mencibir. Suyun, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Kekeras kepalaanmu hanya akan mengirim para dewa yang mengikutimu ke kuburan mereka. Jika Anda masih peduli dengan kehidupan mereka, segera bunuh diri. Kalau tidak, kamu hanya akan melibatkan mereka lebih banyak lagi, teriak Langduantian keras dari belakang. Diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Suyun mendengus. Ekspresi Langduantian berubah dan kilatan mengerikan melintas di matanya. Dia kemudian melompat dan mendarat tepat di tengah-tengah kedua pasukan itu. Dia segera mengeluarkan pedang biru tua di tangannya dan mengarahkannya ke Suyun. Kamu berani mempermalukanku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bagaimana saya, Langduantian, tidak bisa dihancurkan. Bunuh aku. Anda tidak memenuhi syarat. Suyun bergegas maju. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Dia mengarahkan jarinya ke Langduantian. Suara mendesing. Pedangki yang menakutkan ditembakan dari ujung jarinya ke arah Langduantian. Ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya dan melepaskan pedangki. Pedangki Langduantian seperti gelombang yang menyebar di udara. Itu sangat indah. Dalam sekejap mata, sekelilingnya dipenuhi dengan pedangki. Itu seperti laut, membentuk sebuah domain. Teknik pedang laut awan vertikal. Saya sudah lama mendengar bahwa teknik pedang ini bersifat terus-menerus dan memiliki tujuan pedang yang panjang. Ini adalah teknik pedang pertahanan yang sangat bagus. Melihatnya sekarang, reputasinya benar-benar sesuai. Master pedang Lang secara pribadi merawat bocah sombong ini. Dia sudah mati. Huff, ku dengar orang ini juga menggunakan pedang. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa menghunus pedangnya melawan Master pedang Lang. Saga Tian yang dan So Gu sedang berdiskusi dengan lembut. Melihat teknik pedang Langduantian yang sangat indah, bahkan Dewa Pedang berbaju putih pun mengangguk. Teknik pedang laut awan vertikal tidak lemah. Su Yun tidak menyerang. Dia hanya terus mengumpulkan pedangki dan menghindari gelombang pedangki. Langduantian melihat Su Yun mengelak ke kiri dan ke kanan, tapi tidak mencabut pedangnya. Kemarahan muncul di wajahnya. Cabut pedangmu, cabut pedangmu. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Dalam pertarungan antar pendekar pedang, jika lawan tidak mencabut pedangnya, itu akan menjadi penghinaan besar bagi lawan. Namun saat ini, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti Langduantian. Langduantian tercengang. Su Yun yang berada di depannya terus mundur dan bertahan. Sepertinya dia dirugikan, tapi ekspresinya sangat tenang. Dia tidak terlihat terengah-engah sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Hati Langduantian menjadi dingin. Tapi saat ini, mata Su Yun tiba-tiba bersinar dengan kilatan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pedangki yang tak terhentikan dan menakutkan meledak dari ujung jarinya, merobek pedangki yang seperti gelombang di depannya. Pedangki langsung menembus dada Langduantian dan secara akurat menghantam salah satu meridian abadinya. Off! Langduantian memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh. Sagitian yang dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Cabut pedangmu! Su Yun mendarat di depan Langduantian dan menatapnya dengan dingin. Apakah aku perlu mencabut pedangku untuk menghadapimu? Kamu! Kamu! Langduantian masih ingin bangun, tetapi meridian abadi di tubuhnya rusak dan kiabadinya berada dalam kekacauan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat ini, dia tiba-tiba melihat niat membunuh yang keras kepala di mata Su Yun. Kamu ingin membunuhku? Ya! Kamu berani! Langduantian tidak percaya. Kenapa aku tidak berani? Jika kamu ingin aku mati, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu hidup? Dengan itu, Su Yun mengangkat tangannya dan kilatan pedangki terbang menuju Langduantian. Bajingan! Berhenti! Dewa pedang berjubah putih sangat marah. Dia berteriak dan hendak bergegas. Tapi dia masih terlalu lambat. Pada saat dia bergegas, pedangki telah menembus dahil Langduantian, merobek tubuh dan jiwanya menjadi beberapa bagian. Langduantian meninggal. Dewa pedang berjubah putih sangat marah saat melihat ini. Dia membanting kelapak tangannya ke arah kepala Su Yun. Su Yun, bagaimanapun, mundur dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan itu. Dewa pedang berjubah putih tidak mengejarnya. Tapi niat membunuhnya sangat kuat. Kekejaman di matanya melanda Su Yun seperti badai. Dia berani membunuh seseorang tepat di depannya. Dia benar-benar meremehkannya. Sagitian yang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Su Yun membunuh Langduantian begitu saja. Para murid dari pavilion pedang awan vertikal tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sadar kembali. Melihat mayat yang hancur, mereka semua ketakutan. Brengsek, brengsek, brengsek. Petapatian yang meraung. Langduantian adalah sekutu yang dia undang. Sekarang dia dibunuh oleh Su Yun. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada pavilion pedang awan vertikal? Su Yun, kamu akan mati hari ini. Dewa pedang senior, ayo beri perintah untuk menyerang. Orang sombong seperti itu harus disingkirkan. Jangan khawatir. Dewa pedang berjubah putih mendengus. Mata dinginnya menatap Su Yun. Dia berteriak, bajingan. Anda memang punya beberapa trik. Tapi jangan terlalu bangga. Di depan saya, ini hanyalah tipuan kecil. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa bertahan sepuluh gerakan dariku, kamu akan mati. Saya akan membiarkan mereka mundur. Bagaimana tentang itu? Su Yun tidak mengatakan apapun. Namun, dewa pedang jubah putih berbicara lagi. Tentu saja, jika kamu tidak dapat melakukan sepuluh gerakan, aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, jika tersiar kabar, orang lain akan menertawakanku, dewa pedang berjubah putih, karena menindas generasi muda. Namun, untuk mencegahmu menimbulkan masalah dan merugikan orang lain, kamu harus tunduk padaku. Karena itu, Sou Gu, Cao Sifeng dan yang lainnya mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami arti di balik kata-kata dewa pedang berjubah putih? Orang ini benar-benar mengincar pedang tak menyenangkan di tangan Su Yun. 1409 Bagaimana menurutmu, kata dewa pedang berpakaian putih acuh tak acuh? Apa, tidak banyak, tapi siapa yang kamu bicarakan saat kamu membuka mulut dan menyebutku binatang? Kalian, sekelompok orang sok suci meneriakkan alasan balas dendam, padahal mereka punya motif tersembunyi. Meskipun kalian semua mempunyai kekuatan, kalian sombong, dan berpikir bahwa kalian berpikir bahwa kalian adalah ahli tertinggi, namun kemurahan hati dan visi kalian sangat sempit, sungguh menggelikan. Su Yun menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini tajam, membuat semua orang marah. Kapan dewa pedang berpakaian putih pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia menguasai teknik budidayanya? Setiap orang yang melihatnya akan bersikap hormat dan patuh. Di hadapannya, bahkan suara dan postur mereka pun harus tunduk. Namun, orang di depannya ini sebenarnya berani berbicara kasar. Yang kuat memiliki sikap dan temperamen yang kuat, dan temperamen dewa pedang berpakaian putih tidak terlalu baik. Jadi, kamu menolak saranku. Dia berkata dengan dingin, niat membunuhnya sudah sangat jelas, tatapan tajamnya yang seperti pedang sepertinya ingin menembus Su Yun. Tidak, aku menerimanya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu seperti suara pemurnian, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya gempar, guru spiritual Tian yang memandang Su Yun dengan tidak percaya, makhluk abadi di sekitarnya bahkan lebih tercengang, berpikir bahwa mereka telah salah dengar. Diterima, apakah orang ini mengerti apa yang dia katakan? Orang yang dia tantang adalah dewa pedang berpakaian putih. Orang terkuat di kuil berjubah putih, ahli tertinggi sejati dari pengadilan abadi, puncak keberadaan jalan pedang. Huff, kali ini dia pasti kalah. Hal Sembrono ini, apakah dia berpikir hanya karena dia mengalahkan Langduan Tian, dia bisa meremehkan semua orang? Chow Sifeng tertawa dengan nada menghina, kesombongan yang bodoh. Sebentar lagi, dewa pedang berjubah putih senior akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Di depan senior, apakah menurutmu kamu layak menggunakan pedang? Konyol, So Gu Mau tidak mau angkat bicara. Mereka mengira Su Yun sudah mati, karena memang begitu, sebaiknya mereka mengambil keuntungan dari situasi ini, kalau-kalau orang ini tidak mendengarnya nanti, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah di perut mereka kepada Su Yun. Tuan, jangan gegabuh. Kaitian mengambil beberapa langkah ke depan melawan aura dewa pedang berbaju putih dan berkata dengan suara rendah. Budidaya dewa pedang berpakaian putih berada di luar jangkauan mereka, dan mereka juga bingung tentang kekuatan Su Yun. Mereka tidak berani menjamin Su Yun akan bisa menang, mungkin Su Yun punya kepercayaan diri sendiri, namun kepercayaan diri bukan berarti dia bisa menang, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, bagaimana dia menghadapinya. Jangan khawatir, ini hanya hari. Su Yun berkata dengan suara rendah, jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, kalian semua bisa menyerah saja. Tujuan mereka adalah pedang jahat, jadi mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tuanku, Kaitian mengertakan gigi, tidak tahu harus berkata apa. Percayalah padaku. Su Yun menghela nafas. Hmm. Baiklah, berhentilah membuang-buang waktu. Dewa pedang berpakaian putih sepertinya sedikit tidak sabar, dia mengerutkan kening, menatap Su Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu menerimanya, maka kamu harus bersiap. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, budidaya Anda masih perlu dilumpuhkan. Kamu, tidak cocok untuk berlatih pedang. Saya bisa mengajari Anda beberapa teknik budidaya lainnya. Tentu saja, semua ini harus menunggu sampai kamu menyerah padaku. Saya tidak cocok untuk berlatih pedang. Ekspresi Su Yun membeku, cahaya kejam muncul di matanya. Dewa pedang berpakaian putih merasakan perubahan Su Yun, mendengus, dan berkata, kamu tidak yakin. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, selama Anda dapat mengambil sepuluh gerakan saya, maka Anda menang. Kalau begitu ayo. Su Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tapi dia tetap tidak menghunus pedangnya. Arogan. Dewa pedang berpakaian putih benar-benar marah. Tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya seperti ini. Dengan sebuah lompatan, puluhan ribu bayangan setelahnya tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya telah turun. Semua dewa ini mengangkat tangan dan menyerang. Triliunan pedang ki tersebar, seolah sepuluh ribu pedang telah kembali ke asalnya, dan bergegas menuju Su Yun. Dewa pedang berpakaian putih secara alami dapat dengan mudah mengubah ki abadi menjadi pedang ki. Aura tajamnya seolah mampu mengoyak langit. Namun, Su Yun tidak bergerak sama sekali. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia tidak punya rencana untuk mundur. Apakah dia berencana untuk mengambil tindakan langsung? Mata semua orang membelalak. Bang! Lingkaran ki emas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Su Yun, dan melilitnya erat seperti penutup ki. Pedang ki yang kedap udara menghantam penutup ki, dan semuanya tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Kekuatan Tuhan! Mata dewa pedang berpakaian putih itu menegang. Kekuatan jubah pertempuran kekaisaran dapat dengan mudah menangani ki abadi apapun, dan langkah ini sebenarnya memungkinkan Su Yun mengisi kembali banyak energinya. Satu gerakan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kilatan cahaya melintas melewati mata dewa pedang berpakaian putih, sepertinya aku telah meremehkanmu, tapi, menurutmu apakah hanya kamu yang bisa menggunakan kekuatan dewa? Dia menarik kembali puluhan ribu bayangan, dan dengan satu tangan, dia menyerang ke arah Su Yun, dan kata, Pedang, emas raksasa jatuh. Kata, pedang, jatuh ke udara, berdengung seolah mengguncang langit. Makhluk abadi di sekitarnya merasakan tubuh mereka berayun dengan keras, dan ki abadi di tubuh mereka mulai mendidih. Sangat kuat, hanya dengan sedikit terpengaruh oleh kekuatan kata, pedang, dia merasa seolah-olah dia akan roboh dan hancur. Apakah ini kekuatan dewa pedang berpakaian putih? Ini adalah serangan yang seluruhnya diringkas dari kekuatan suci, jubah pertempuran kekaisaran tidak bisa lagi bertahan melawannya. Su Yun menatap kata, pedang, dan tiba-tiba melompat, tubuhnya seperti pelangi, menembus. Merusak. Dentang. Dia seperti pedang tajam, membelah kata itu. Langkah kedua, masih ada delapan lagi. Kerumunan itu berteriak. Dia tidak akan mampu menahan gerakan ini. Dewa pedang berpakaian putih berkata dengan dingin, dan lingkaran gambar pedang putih tiba-tiba muncul di belakangnya. Langkah pertama dari seni ilahi berjubah putih. Lapisan bayangan putih. Sou sou sou. Gambar pedang seputih salju yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berputar di sekitar Su Yun. Seni pedang tanpa batas. Tubuh Su Yun berputar, jari-jarinya bergerak cepat, sejumlah besar pedang ki ditembakkan dari kehampaan, menghantam gambar pedang putih. Melihat itu, Dewa pedang berpakaian putih sedikit terkejut. Kamu sebenarnya adalah penerus leluhur pedang. Kamu masih punya tujuh gerakan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dewa pedang berpakaian putih sangat marah dan berteriak, jangan terlalu sombong. Bahkan jika leluhur pedang ada di sini, dia harus memberiku sedikit wajah. Kamu, seorang junior belaka, berani menjadi sombong. Hari ini, saya akan melumpuhkan kultifasi Anda. Dengan itu, Dewa pedang berpakaian putih melompat lagi, dan bayangan pedang putih di belakangnya berubah menjadi roda, menghilang ke dalam awan. Bentuk kedua teknik ilahi berpakaian putih. Langit dan bumi pucat. Hua. Cahaya pedang jatuh dari langit, cahayanya memancar ke segala arah, seolah ingin menerangi seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka, cahayanya terlalu kuat, dan dipenuhi dengan kekuatan serangan yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak menutup mata, mereka akan menjadi buta. Perisai pedang. Su Yun mengangkat tangannya dan mengayunkannya, pedang ki menyatu, lapis demi lapis, berubah menjadi perisai pedang raksasa. Cahaya pedang jatuh dan mengenai perisai pedang, tapi tidak menghancurkannya. Meskipun cahaya putih ini memiliki kekuatan suci, itu bukanlah kekuatan suci murni. Ada juga banyak ki abadi yang tercampur di dalamnya, tapi teknik Su Yun berbeda. Pedang ki yang dia ubah semuanya dipadatkan dari kekuatan suci yang paling murni, dan kekuatannya luar biasa. Bagaimana mungkin Dewa pedang berpakaian putih tidak mengetahui hal itu? Senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, pada akhirnya, kamu masih anak sapi yang baru lahir, kamu tidak memiliki banyak pengalaman. Meskipun kamu memiliki kekuatan ilahi, kamu tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Bagi saya, saya penuh energi. Dengan itu, dia bergegas maju lagi. Bentuk ketiga teknik ilahi berpakaian putih. Samsara putih. Saat suara itu jatuh, langit kembali ke warna aslinya, tetapi semua orang terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat lambat, dan Dewa pedang berpakaian putih, sesantai dia sedang berjalan-jalan, tidak terpengaruh. Sedikit pun. Dia mengambil satu langkah di udara, dan meskipun itu hanya satu langkah, ia memiliki perasaan melihat hidup dan mati, menginjak konsep reinkarnasi. Dia menatap tajam ke arah Suyun, ekspresinya sangat serius. Dia mengangkat tangannya, ujung jarinya menunjuk ke arah Suyun, dan di atas ujung jarinya, cahaya putih muncul, seolah itu adalah cahaya harapan, cahaya keselamatan. Tidak bisa dijelaskan. Gerakan ini, betapa indahnya itu. Jutaan pasang mata di kedua sisi menatap kosong ke pemandangan ini. Banyak orang ingin mengeluarkan suara, tetapi ternyata mereka tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Bahkan satu gerakan pun sangatlah sulit. Itu adalah domain pedang. Gerakan Dewa pedang berjubah putih menarik semua orang ke wilayah pedangnya. Dia adalah penguasa domain pedang. Ini sudah berakhir. Sagetian yang mencibir dalam hatinya. Pada akhirnya, anak ini tetap kalah. Apakah dia murid leluhur pedang? Kalau dipikir-pikir, dia masih muda. Mampu mengambil tiga jurus dari Dewa pedang berpakaian putih sudah cukup untuk dibanggakan. Sekarang budidayanya telah lumpuh, sungguh disayangkan. Pikir Sogu. Bakat anak ini luar biasa. Meskipun budidaya Dewa pedang berpakaian putih telah lumpuh, jika saya benar-benar mengajarinya lagi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi ahli di masa depan. Saya perlu mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Tentang dia, jangan sampai dia menjadi ancaman besar bagi sekte saya di masa depan. Pikir Chow Sifeng. Perjalanan hari ini sungguh tidak sia-sia. Dewa pedang berpakaian putih benar-benar sesuai dengan namanya. Yang mulia roh tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi atas tindakan ini. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira Su Yun akan dikalahkan oleh gerakan ini, Su Yun, yang telah berdiri di tempat sepanjang waktu, tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seperti seberkas cahaya, tiba-tiba menghilang. Jari Dewa pedang berpakaian putih itu melesat, tapi hanya mengenai udara. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia mengandalkan auranya untuk menerobos penjara domain pedang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dewa pedang berpakaian putih juga tercengang. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa sebuah lubang telah benar-benar terbuka di domain pedangnya, dan semua pengekang telah lenyap. Itu adalah kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi yang sangat padat. Dia telah dengan paksa merobek domain pedang. Alasan mengapa dia menggunakan ki abadi dan kekuatan suci adalah untuk mempertahankan kekuatannya tanpa menggunakan terlalu banyak kekuatan suci. Namun, ki yang abadi adalah ki yang abadi, dan kekuatan ilahi adalah kekuatan ilahi. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan suci lebih kuat daripada ki abadi, dan dengan batasan ini, dia telah mencampurkan ki abadi dalam jumlah besar, jika tidak, mustahil baginya untuk mencakup area seluas itu. Jika dia hanya menggunakan jurus ini untuk melawan Suyun, dia bisa saja menggunakan kekuatan suci-nya saja, namun kesombongan dalam hatinya membuatnya meningkatkan jangkauan jurus ini. Dia ingin membuktikan kekuatannya kepada jutaan makhluk abadi di kedua sisi, untuk membuktikan kekuatan istana ilahi berjubah putih. Tanpa diduga, ini menjadi titik terobosan Suyun, dia hanya perlu menggunakan kekuatan suci yang paling murni untuk berkonsentrasi pada satu titik dan dengan paksa merobeknya. Pembatasan dilanggar, dan lingkungan sekitar menjadi gempar. Dewa pedang berpakaian putih berhenti di posisi aslinya, menatap Suyun yang tidak jauh, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Anak ini, lebih baik tidak menundukkannya, memotong tubuhnya, memenjarakan jiwanya, dan mengetahui keberadaan pedang jahat itu. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya, pada waktunya, saya khawatir dia akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia berpikir dalam hati. Sudah empat jurus, masih ada enam jurus lagi. Suara Suyun terdengar lagi. 1410. Langkah keempat, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Mendengar kata-kata Suyun, Dewa pedang berpakaian putih mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Peluang. Suyun mendengus, tapi tidak mengatakan apapun. Namun mereka yang memiliki mata tajam sudah bisa melihatnya saat ini. Dewa pedang berpakaian putih telah menggunakan empat gerakan, tapi dia tidak melukai Suyun sedikitpun. Ini jelas menunjukkan bahwa Suyun sangat kuat, tapi kenyataannya bukan hanya itu. Fenomena yang lebih mengejutkan baru saja ditemukan oleh beberapa orang. Artinya, Suyun tidak membalas sama sekali. Terlebih lagi, auranya tampak tenang. Tidak ada serangan balik. Suyun bisa bertahan sepuluh gerakan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya sekarang, sepertinya Suyun telah membiarkan Dewa pedang berpakaian putih itu melakukan sepuluh gerakan. Dewa pedang berpakaian putih secara alami juga menyadarinya. Meskipun Suyun telah mengelak sepanjang waktu, dia tidak bergerak. Yang disebut membiarkan Suyun menerima sepuluh gerakan darinya lebih seperti Suyun memberinya sepuluh gerakan. Dia mengerti bahwa kekuatan Suyun tidak sesederhana yang dia kira. Anak ini luar biasa. Dentang. Pedang panjang seputih salju tiba-tiba muncul di tangan Dewa pedang berpakaian putih. Pedang panjang itu seperti pelangi yang menembus langit, ujung pedangnya sedikit bergetar, dan badan pedang itu tampak seperti salju putih yang beterbangan. Rasanya seperti mimpi, luar biasa indah, tanpa ketajaman sedikitpun, namun menimbulkan perasaan menyesakan. Aku sudah mengorbankan pedangku. Langkah kelima ini bukanlah masalah kecil. Dewa pedang berpakaian putih berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya dingin. Tindakan ini menimbulkan keributan di sekitar. Karena Dewa pedang berpakaian putih telah mengorbankan pedangnya, itu berarti dia secara resmi mulai merawat Suyun. Dia tidak menggunakan gerakan seni ilahi berpakaian putih lagi, melainkan bergegas menuju Suyun. Pedang itu sepertinya tumbuh di tubuhnya, dan sebenarnya terus berayun, tubuh pedang itu menimbulkan sejumlah besar riak pedangki, seperti riak, mereka menyapu ke arah Suyun. Itu adalah domain pedang yang lain. Kali ini, Dewa pedang berpakaian putih tidak memperluas jangkauan domain pedang seperti sebelumnya untuk memamerkan kekuatannya. Kali ini, dia hanya menargetkan Suyun. Area domain pedang terus menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, dan Dewa pedang berpakaian putih juga mengambil kesempatan untuk menusuk ke depan, kecepatannya juga mencengangkan. Tidak ada keterampilan pedang yang indah, tidak ada kiabadi yang ganas, yang ada hanya konsep murni. Dewa pedang berjubah putih hanyalah gelarnya, bukan nama aslinya, sama seperti Dewa pedang Yisiao. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang diberi gelar Dewa pedang menjadi lemah dalam hal pedang? Pada saat ini, gerakan yang digunakan oleh Dewa pedang berpakaian putih adalah pemahamannya tentang cara pedang, pemahamannya tentang konsep pedang. Aku ingin kamu mengerti kenapa aku memberitahumu bahwa kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Dewa pedang berjubah putih memenuhi gelarnya sebagai Dewa pedang. Pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang abadi biasa. Kecepatan Su Yun pasti tidak akan mampu mengimbangi tusukan pedang ini. Su Yun juga memahami logika ini. Alam Dewa pedang berjubah putih sudah pasti berada di puncak kekosongan asal. Dia mungkin hanya selangkah lagi dari dunia ini. Seberapa mengerikankah serangannya? Namun, dia tetap memilih untuk mundur, dan saat dia mundur, lapisan riak muncul di udara. Setelah itu, banyak titik Ki muncul di depan Su Yun, dan terus menyusun dirinya sendiri, seperti galaksi bintang. Ketika domain pedang yang menakutkan sampai di sini, itu sebenarnya diimbangi lebih dari setengahnya oleh titik Ki ini. Itu adalah gerakan lain yang sepenuhnya diringkas dari kekuatan ilahi. Untuk dapat dengan mudah memblokir domain pedangku, konsumsi kekuatan sucinya mungkin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dewa pedang berpakaian putih membuka matanya, dan cahaya putih keluar dari pupilnya. Pedang di tangannya tiba-tiba berubah posisinya, dan mulai berayun. Kehendak dunia sepertinya telah berkumpul di dalam tubuh pedang, dan tubuh pedang yang tampak tenang justru menjadi tidak menentu, seperti mimpi. Mati. Niat pedang yang menakutkan telah merusak seluruh tubuh Su Yun, dan domain pedang juga menyerang pada saat yang bersamaan. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur di tengah ketenangan. Dengan serangkaian gerakan, mereka menutup semua titik buta Su Yun. Dia tidak punya jalan keluar. Kali ini, meski dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya. Nafas semua orang menjadi sesak. Mereka bahkan tidak berkedip saat menatap situasi di sana. Serangan pedang seperti mimpi itu membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah sudah berakhir? Su Yun tidak mungkin memblokir serangan ini. Tak seorang pun yang hadir percaya bahwa mereka akan mampu menahan serangan dari dewa pedang berjubah putih ini. Ini adalah serangan yang paling diyakini oleh dewa pedang berjubah putih. Dia percaya bahwa setelah ini, Su Yun pasti tidak akan berdiri di depannya lagi. Pedang itu awalnya merupakan eksistensi yang membanggakan. Ketika ia memandang rendah dunia, ia akan membelah langit dan mengejutkan orang-orang biasa. Dia percaya pada pedangnya sendiri, pada keterampilan pedangnya sendiri, dan terlebih lagi pada caranya sendiri dalam berpedang. Tidak salah lagi, gerakan ini, Su Yun pasti akan kalah. Dewa pedang berjubah putih penuh percaya diri, bagaimana mungkin Su Yun tidak melihatnya. Namun, meski dewa pedang berjubah putih yakin, bagaimana dia bisa kecewa pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada pedang bulan ganda miliknya. Merusak. Murid Su Yun membeku, niat pedang yang menakutkan menatap pedang di tangan dewa pedang berjubah putih, pedang seputih salju yang seperti mimpi tidak bisa lagi lepas dari matanya. Pada saat yang sama, pedang bulan ganda mengeluarkan konsep tertinggi, langsung menghancurkan domain pedang, dan dengan ganas menyerang pedang di tangan dewa pedang berjubah putih. Apa? Pikiran dewa pedang berjubah putih bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari perubahan yang begitu halus? Ini sepertinya semacam kekuatan. Kekuatan pedang. Dia ingin melawannya dengan kekuatan pedangnya. Seberapa kuat kekuatan pedangnya. Meskipun dewa pedang berjubah putih mengembangkan teknik ilahi berjubah putih, pemahamannya tentang cara berpedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk abadi biasa. Bahkan jika Su Yun adalah penerus leluhur pedang, dia masih muda, apa yang harus dia takuti? Meskipun pedangnya diganggu oleh Su Yun, dia masih memegang ujung pedangnya dengan erat, tidak bergerak seperti gunung, dan mendorongnya ke depan. Tapi pada saat itu, konsep yang lebih kuat yang berada di atas konsep unik Su Yun mengalir keluar, dan seperti air mengalir, ia mengalir menuju dewa pedang berjubah putih. Dentang. Cahaya dingin menyala. Su Yun telah menghunus pedangnya. Atau apakah itu kekuatan pedang? Pikiran dewa pedang berjubah putih semakin bergetar. Otaknya hampir tidak mampu berpikir. Ini adalah dua jenis kekuatan pedang. Terlebih lagi, itu adalah dua jenis jurus pedang yang berbeda. Bagaimana ini mungkin? Bisakah seseorang yang menggunakan pedang memadatkan dua jenis kekuatan pedang? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Yang kedua ini sepertinya tidak sesederhana kekuatan pedang. Dia merasakan auranya ditekan. Tidak hanya itu, kepercayaan diri yang melekat pada pedang panjang seputih salju juga terkena dampak yang sangat besar. Dampak mengerikan apa yang ditimbulkannya? Dewa pedang berjubah putih tiba-tiba mengerti. Meski dari segi budidaya, ia memang lebih kuat dari Su Yun, namun dari segi konsep pedang, masih ada celah antara dirinya dan Su Yun. Pedang panjang seputih salju tidak lagi tenang, bergetar hebat, seolah hendak terbang keluar dari tangannya, dan pedang bulan ganda di tangan Su Yun juga mulai bergetar, frekuensinya juga tidak sederhana, keduanya tangisan pedang saling bertabrakan, tajam dan menusuk telinga, seolah ingin menghancurkan dunia. Orang-orang di sekitarnya menutup telinga mereka karena kesakitan, dan yang lemah bahkan pingsan. Ini adalah tabrakan paling langsung antara pendekar pedang terbaik, tabrakan paling tanpa ampun. Mata Su Yun dipenuhi dengan kegilaan dan kekeras kepalaan, frekuensi gemetar pedangnya tidak lebih lambat dari pedang Dewa Pedang Berjubah Putih, namun ekspresinya tenang, hatinya tetap seperti air, meskipun matanya telah berubah menjadi darah. Red, dia seperti gunung, sangat stabil. Dewa Pedang Berjubah Putih menatap pemuda di depannya, menatap matanya, yang masih menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat, jantungnya berdebar kencang, merasa ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan pedang kedua ini luar biasa kuatnya, cukup untuk melawan niat pedangnya, tapi mengapa orang ini masih begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkanku? Atau mungkinkah dia masih punya kartu truf? Hati Dewa Pedang Berjubah Putih sudah berantakan, dan tangan yang memegang rat pedang itu juga sedikit mengendur. Dia tidak mengerti, dia tidak mengerti, kenapa orang ini masih bisa menjaga ketenangannya saat ini? Kenapa dia masih begitu tenang? Dia sama sekali tidak berada di atas angin. Dia seharusnya semakin putus asa, semakin cemas, dan semakin cemas. Kaca! Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Tubuh Dewa Pedang Berjubah Putih bergetar, dan tiba-tiba terbang keluar, jatuh ke tanah awan tidak jauh dari sana, mengeluarkan seteguk darah. Dia membuka matanya lebar-lebar, mengangkat tangannya, dan melihat pedang berkilau seputih salju itu, telah terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Dia bergumam, kaget. Lingkungan sekitar sunyi, dan napas semua orang menegang saat ini. Pedangmu kecewa padamu. Suyun memegang pedang bulan ganda, dan perlahan berjalan mendekat. Kalah! Kecewa! Bagaimana ini mungkin? Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Keyakinanmu berasal dari kenyataan bahwa kamu berpikir bahwa aku tidak sebaik kamu, bahwa kamu lebih kuat dariku, bahwa kamu pasti akan mampu mengalahkanku. Namun, setelah aku menunjukkan kekuatan untuk melawan kamu, kepercayaan diri kamu goyah. Pedang harus bangga, harus meremehkan segalanya, harus menembus langit dan bumi, harus menghancurkan gunung dan sungai. Tapi Anda, anggap saja Anda kuat dan percaya diri, ketika Anda bertemu dengan keberadaan yang lebih kuat, kepercayaan diri Anda akan seperti bubuk. Jadi sekarang, kepercayaan diri Anda goyah. Anda mulai tidak percaya pada pedang Anda, dan kemungkinan kegagalan sudah muncul di pikiran Anda, dan ini, menentukan kegagalan Anda, karena Anda sudah menyerah, meskipun pedang Anda tidak mau menyerah, tetapi tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, jadi, sudah rusak. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, tapi setiap kata seperti mutiara, jatuh ke dalam hati setiap orang. Dewa pedang berjubah putih tercengang. Pedang mempunyai roh, jika seorang ahli pedang bahkan tidak percaya pada pedangnya sendiri, lalu apa lagi yang bisa dia percayai? Dia sudah menyerah pada pedangnya, pedangnya hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dewa pedang berjubah putih telah dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Meskipun budidayanya kuat, dalam hal pemahaman pedang Dao, dia sebenarnya kalah dengan juniornya. Pembudidaya pedang tidak mengandalkan meditasi terus-menerus, menelan pil dan meditasi untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi melalui pertarungan terus-menerus, dan komunikasi dengan pedang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Suyun dan pedang bulan ganda telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia memercayai pedangnya, dan pedangnya bersedia bertarung untuknya, jadi, dia yakin, bahkan jika lawannya sekuat langit. Jadi begitulah, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi pemahamannya tentang Kendo sangat menakutkan. Benar, dari segi aura, dia sama sekali tidak kalah dari Dewa Pedang Berjubah Putih. Dari apa yang kulihat, Dewa Pedang Berjubah Putih ini sepertinya tidak seberapa. Pelankan suaramu, jangan menyinggung perasaannya, meskipun kamu tidak bisa dibandingkan dengan Suyun ini, kamu bukanlah seseorang yang bisa kami provokasi. Orang-orang di sekitarnya mulai bergumam pelan, satu persatu menunjuk ke arah Dewa Pedang Berjubah Putih. Orang macam apa Dewa Pedang Berjubah Putih itu? Leluhur kuil berbaju putih, yang bergelar Dewa Pedang, bagaimana dia bisa menanggung ini? Terutama kalimat terakhir Suyun. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Kamu tidak cocok untuk berlatih pedang. Dewa Pedang yang bermartabat, benar-benar dikatakan oleh seorang junior bahwa dia tidak cocok untuk berlatih pedang. Ini sungguh memalukan dan terhina. Namun dia tidak tahu bahwa kalimat ini hanya dikembalikan kepadanya oleh Suyun. Siapa yang mempermalukan orang lain berarti mempermalukan dirinya sendiri. Kebencian dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di hati Dewa Pedang Berjubah Putih. Melihat pria yang berdiri dengan tenang, niat membunuh yang dingin berubah menjadi dorongan di dalam hatinya. Suyun, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tiba-tiba, Dewa Pedang Berjubah Putih menggeram, dengan ekspresi menyeramkan, dia langsung berlari ke depan.